Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube. Terlebih saat ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menutup buku tahun 2024. Sementara itu untuk pengisi jabatan yang kosong pasca OTT, Rosjonsa akan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Mendagri untuk menentukan arah. Tetap berjalan sesuai dengan aturan, dan kejadian ini juga kita ikut perhatian ya, Pasca operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, ruangan keduanya masih tampak disegal oleh KPK dengan kertas bertuliskan dalam pengawasan KPK. Lucia Mayang Sari, TVRI Bengkulu melaporkan.